Club Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Video kita kali ini sedikit berbeda Delay video sebelumnya Ini tentang khusus pembahasan dari akar pangkat 3 Trik 7 detik selesai Apakah seperti itu? Buktikan sekarang ya Ada konsep dasar yang harus kita mengerti Agar kita bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini dengan cepat ya Yang pertama adalah untuk menentukan puluhannya Hasil dari puluhannya Jika angkanya itu di atas seribuan Di atas seribu maka puluhannya adalah satu atau sepuluh ya Kemudian jika delapan ribu Ini adalah angka puluhannya adalah dua Kemudian jika dua puluh tujuh ribu ke atas Ini tiga Kemudian jika enam puluh empat ribu ke atas Ini empat Kemudian jika seratus dua puluh lima ribu ke atas Ini lima dan seterusnya Misalnya enam ya tinggal enam puluh ya Misalnya ya enam puluh kali enam puluh Seperti itu Ini yang penting konsepnya Saya buat dari sepuluh sampai lima puluh saja Untuk selanjutnya bisa dikembangkan sendiri Itu untuk menentukan puluhannya Mungkin teman-teman masih bingung Seperti apa? Oke ini hanya konsep dasar dulu Nanti baru ke latihannya Kemudian untuk menentukan satuan Ini yang juga penting ya Jika akhirannya itu angka satu Maka satuannya satu Jika akhirannya dua Maka lapan Jika tiga maka tujuh Jika empat itu empat Jika lima Kemudian satuannya lima Jika akhirannya enam Maka hasilnya juga enam satuannya Jika tujuh tiga Jika delapan dua Jika sembilan sembilan Disini ada Saya kasih warna merah Itu yang pasti sama Satu Ini sama ya kan Kemudian empat Ini empat lima enam Ini sama hasilnya Kemudian dan sembilan Saya mengingatnya seperti ini saja Atas sendiri Bawah sendiri Dan tiga di tengah Itu pasti sama dengan angkanya Kemudian sisanya Itu adalah penjumlahan Yang hasilnya sepuluh Dua Sepuluh dengan delapan Berpasangan dari delapan Tujuh dengan tiga Jumlahnya kan sepuluh Tujuh dengan tiga Delapan dengan dua Juga sepuluh Seperti itu Atas sendiri Bawah sendiri Dan tiga di tengah Itu angkanya sama Kemudian yang lainnya adalah Kalau dijumlahkan sepuluh ya Ini konsepnya untuk menentukan Puluhannya maupun satuannya Kita pemantapan dulu Di contoh ini ya Ini masih tetap Saya kasih rumusnya Untuk di puluhannya ada Masih saya letakkan Satuannya juga ada Ini katakanlah ada Akar pangkat tiga Dari 1728 Nah Ini kan seribu 1700 Di atas seribu Ya kan Di atas seribu disini Berarti puluhannya adalah Satu Karena di atas seribu Jika di atas Lapan ribu maka dua Ini di atas seribu Maka puluhannya satu Kemudian fokus ke Satuannya sekarang Disini satuannya adalah Angka delapan Ingat Delapan itu berpasangan Dengan dua Berarti disini hasilnya adalah Dua Oke Pasangan satuan Pasangan satuan tadi adalah Atas sendiri Bawah sendiri Dan tiga tengah Pasti sama Jika dua Tiga Maka penjumlahannya menjadi Sepuluh Gitu ya Kemudian Selanjutnya Tiga belas ribu Tiga belas ribu disini Adalah angka yang di atas Di atasnya Lapan ribu Otomatis satuannya adalah Dua Kemudian Maaf puluhannya dua ya Kemudian satuannya disini adalah Angka empat Angka empat Itu berpasangan dengan empat Berarti satuannya Empat Mudah ya Kemudian di soal yang ketiga Disini adalah Empat ribu Empat ribu itu atasnya seribu Maka ini adalah Satu Puluhannya Satuannya adalah tiga Tiga ini berpasangan dengan Tujuh Berarti ini hasilnya adalah Tujuh belas Seperti itu Sembilan puluh satu ribu Seratus dua puluh lima Disini angkanya adalah Sembilan puluh satu ribu Berarti Di atasnya 64 Gak sampai Satu dua lima kan Di atasnya 64 Berarti ini Angka puluhannya adalah Empat Kemudian Untuk menentukan satuannya Adalah lima Lima berpasangan dengan Ini kan Lima berpasangan dengan Lima Berarti angkanya adalah Satuannya adalah lima Empat puluh lima Seperti itu Oke untuk teman-teman semuanya Kunjungi siap jadi ASN Disini Teman-teman bisa Menggunakan Kode Dari kami Kode kupon Klub Matematika Klub Matematika Tanpa Spasi Akan mendapatkan Diskon Lima puluh ribu Dengan menggunakan Kode ini Untuk seratus Orang pertama Jadi Segera daftarkan Untuk Latihan soalnya Disini banyak sekali Kemudian kita informasikan Bahwasannya Ada apa saja Disini Kita lihat disini Dicek Untuk Kupon Lima puluh ribu Ini bisa digunakan Ketika Anda Mengikuti paket Treyout yang Platinum Bahwasannya disini Harganya semula Adalah Seratus Rp499.900 Jadi Dapat potongan Lima puluh ribu Anda hanya membayar Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Rupiah Berisi Dua puluh Sembilan Paket Ya Sangat-sangat Powerful Dan Luar biasa Sekali Lanjut Lima puluh ribu Lima puluh ribu Itu Atasnya Di atasnya Dua puluh Tujuh ribu Maka hasilnya adalah Puluhannya adalah Tiga disini Satuannya adalah Tiga Tiga Berpasangan dengan Tujuh Tiga tambah Tujuh Sepuluh Pasangannya Nah Kecuali Satu Empat Lima Enam Dan sembilan Itu Angkanya sama Empat ribu Sembilan puluh Empat ribu Itu di atasnya Seribu Berarti disini Pasti satu Enam Enam adalah Angkanya sama Berarti Enam Enam belas Ya Tiga puluh Lima ribu Itu adalah Angka Di atasnya Dua puluh Tujuh Ya kan Di atasnya Dua puluh Tujuh Berarti Ini jawabannya Adalah Tiga puluh Satuanya Satuanya adalah Tujuh Tujuh Berpasangan dengan Tiga Berarti Tiga puluh Tiga Seperti itu Ya Sederhana Jika kita tahu Triknya Maka ini adalah Mudah 24 ribu Itu bukan Di Dua puluh Tujuh Kurang 24 ribu Itu masuk Di Lapan ribu Di atasnya Dapan ribu Berarti disini Adalah Dua Sembilan Berpasangan dengan Sembilan Juga Ingat Atas sendiri Bawah sendiri Tiga di tengah Itu sama Satu Empat Lima Six Dan Sembilan Itu sama 68 ribu Itu di atasnya 64 ribu Berarti disini Adalah Empat Kemudian Belakangnya Adalah Satu Maka Berpasangan Berpasangan dengan Delapan Penjumlahan Yang hasilnya Sepuluh Pasangannya Delapan Berarti 38 Seperti itu Untuk menentukan Akar pangkat Tiga Dari sebuah Bilangan Yang Nggak Kalau kita Gua Kita latihan Sekarang Di penerapan Di soal Hasil dari Akar pangkat 3 Dari 19 683 Dikali Akar pangkat 3 Dari 64 Dibagi Akar pangkat 3 Dari 1728 Kita cari nilainya masing-masing dulu Yang pertama adalah nilai dari 19 Angka dari 19.000 Ingat, masih ingat tadi 19.000 itu angka di atasnya 8.000 Berarti di sini adalah 2 Oke, kemudian ini akhirnya adalah 3 3 itu berpasangan dengan 7 Ya, ini kali 64 Kodak 64 64 kurang dari 1.000 Maka ini tidak ada puluhan Hanya satuan saja Lihat, angkanya adalah 4 4 itu berpasangan dengan 4 Ya, gini Tinggal kita persaja 1.000 1.728 Berarti 1.000 Di atasnya 1.000 Berarti 1 8 Ingat tadi 8 berpasangan dengan apa? 3 8 itu berpasangan dengan 2 2, 3 itu berpasangan dengan Hasil dari penjumlahan keduanya itu 10 Berarti ini tinggal kita hitung saja Kita bagi 4 Kita bagi 4 ini 3 Tinggal 27 bagi 3 9 selesai Pilihan jawaban yang B Seperti itu Pemantapan lagi di soal nomor 2 Tanpa melihat Kita sambil ingat-ingat 15.000 Itu di atas 8.000 Tidak sampai 27 Di atas 8.000 Berarti 15.000 Ini adalah 2 Kemudian satunya adalah 5 Ingat 5 tadi berpasangan dengan berapa? Betul sekali 5 itu berpasangan dengan 5 Kemudian ini 729 Angka yang kurang dari 1.000 Maka tidak pakai puluhan Hanya satuan saja Satuannya di sini adalah 9 Ingat 9 itu berpasangan dengan 9 Nah gini 91.000 sekarang 91.000 itu Di atas 64.000 Berarti di sini hasilnya adalah 4 Kemudian 5 berpasangan dengan 5 Kali 2000 2000 itu di atasnya 1000 kan Berarti ini 1 kan Nah kemudian 7 Pasangannya adalah 3 Selesai Ini tinggal kita bagi 9 1 dibagi 9 5 Tinggal 25 bagi 5 Ya 5 5 per 13 Gitu saja Nah mudah sekali ya Tanpa menggunakan alat hitung Kita bisa menyelesaikan dari akar pangkat 3 Dari sebuah bilangan ya Lagi di soal berikutnya Yang nomor 3 ya Ya sangat-sangat mudah sekali ya Seperti jandung Al-Jargon kita Kelab matematika itu adalah memang Tempat belajar Yang mudah dan menyenangkan Gitu ya Akar pangkat 3 dari 9.261 Nah 9.000 itu Di atas 8.000 Ya kan Berarti di sini puluhannya adalah 2 Akhirannya adalah 1 1 itu berpasangan dengan 1 kali 216 Angkanya kurang dari seribu Berarti tanpa puluhan Hanya lihat satunya saja Satunya 6 6 berpasangan dengan 6 Ingat 1 4 5 6 9 Itu berpasangan dengan angka sama Atau sama dengan angka tersebut ya 74.000 Itu di atasnya 64 ya Berarti ini 4 Kemudian angka satunya adalah 8 Nah 8 pasangannya adalah 2 Gini Kita bagi 6 Kita bagi 6 7 Tinggal 21 Bagi 7 3 Selesai ya Sangat-sangat mudah sekali ya Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Sekedar latihan soal saja Di soal nomor 4 ini Untuk teman-teman semuanya Buktikan bahwasannya Anda bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat ya Akar pangkat 3 dari 12.167 Per akar pangkat 3 dari 97.336 Ditambah Akar pangkat 3 dari 4.913 Per akar pangkat 3 dari 132.651 Pilih jawabannya A sampai dengan E Oke Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Jangan lupa like Kemudian subscribe Silahkan dibagikan Jika video ini memang bisa bermanfaat bagi orang lain Terima kasih Dan selalu tonton kami di klub matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Terima kasih